Di tengah gempuran usaha kuliner pasca pandemi, beragam inovasi harus dilakukan pelaku usaha kuliner. Tapi tidak hanya depot dan restoran, sejumlah warung, tenda maupun semi-permanen di Surabaya juga menerapkan metode penjualan yang unik. Mulai dari menyajikan menu berbeda setiap hari, hingga kuliner bernama unik seperti sate usus kris dayanti, hingga telur cuca rawo. Ya Allah, ini ya kita mau masuk ke warungnya ya, harus melewati halang rintangan, aduh deretan mobil antri. Ini padahal warung ya, bukan restoran atau apa, tapi rame banget. Plus, biasanya berbagai teori warung itu biasanya teorinya harus kasih menu yang banyak, pilihannya banyak. Tidak berlaku untuk warung ini. Lihat, ini seperti ada jadwal pelajaran anak sekolah, hari Selasa apa menunya, Rabu apa menunya, Kamis apa menunya, dan sampai Sabtu kayak ini, kebetulan ini datang hari Sabtu ya, menunya adalah Urap-Urap Bali. Sama katanya ada olahan kambing. Yuk, mari kita coba. Ya, bertempat di Darmo Permai Utara, warung Pak Gofar ini hanya menyediakan dua menu setiap harinya. Namun begitu, pelanggannya selalu setia. Setiap hari pelanggannya datang, seolah mencicipi masakan sendiri di rumahnya, yang berbeda-beda menu setiap harinya. Yang biasa rame itu hari kemis, favoritnya kemis. Jadi, sayuri lodeh, ikan empal, ayam goreng. Itu pernah satu jam saja habis. Pernah. Sering juga, kalau kemis ini memang favoritnya orang-orang. Jadi, satu jam habis. Meski habis dalam waktu kurang dari dua jam, setiap harinya Pak Gofar bisa menghabiskan ayam 35 kg, ataupun daging hingga 30 kg. Di sini itu gimana? Langganan apa gimana? Langganan di sini enak. Langganannya enak, bersih. Terus, agaknya pas. Terus, itu kan menunya ganti-ganti? Ya, di sini minggu dari Senin sampai Sabtu ganti-ganti. Senin sudah buka. Selasa sampai Sabtu. Ini sampai apal ya, sebenarnya. Terus, itu tidak keberatan gitu, Bu? Apaan saja? Tiap hari menunya lengkap atau gimana? Oh, tidak. Begini pas. Jadi, kita bisa ganti-ganti menu tiap hari. Perporsinya dibanderol mulai 20-an ribu rupiah, tergantung menunya. Dan untuk menikmatinya, juga harus mencari tempat sendiri. Warung Pak Gofar pun buka setiap Selasa hingga Sabtu mulai jam 10 pagi. Sementara, setiap hari Minggu dan Senin libur, termasuk juga setiap Tanggal Merah, juga libur. Ya, bertempat di Jalan Bintoro, Surabaya, warung Cak Mis ini begitu melegenda. Meski berupa warung angkringan tenda, Cak Mis sendiri sudah berjualan hampir 40 tahun. Kebanyakan pelanggan mengakui ada keunikan ketika menikmati sajian di sini. Ini karena setiap jajanannya memiliki nama-nama unik. Cak Mis, ini apa saja namanya? Oh ya, kalau ini namanya Cicak Rowong. Ini namanya Cicak Elek. Ini yang namanya Pecani Marmer. Kalau ini keris dayanti, ini udang dibalik batu. Kalau ini? Kalau ini, namanya di sini Sembako. Terus kalau ini? Bok Nom. Bok Nom, ini Sinom. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minyumnya sampai langsung banyak. Gara ternyata baru ini yang namanya Bok Nom alias istri muda yang menyegarkan. Gara ternyata, Pak nih. Kris Dayanti. Pemberian nama Kris Dayanti sendiri dinyatakan Cak Mis mengikuti tren rambut keriting Kris Dayanti pada masanya, di mana seperti bentukan sate usus ini. Inspirasi penamaannya juga dari pelanggan lama. Sembako ya tadi ya. Berjualan hampir 40 tahun, Cak Mis menggandeng berbagai UMKM untuk mengisi lapaknya. Buka setiap hari mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Ribuan jajanan habis dijajakan di warung tenda angkeringan ini. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.